Intro Pores Pelabuhan Tanjung Priuk berhasil menggagalkan peredaran 2 kg sabu di Pelabuhan Pelni Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Barang haram ini dikirim dari Kalimantan Barat dan diduga berasal dari luar negeri. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Putu Holis Ariana mengatakan pengungkapan ini berawal dari kecurigaan petugas saat melakukan scanning barang bawaan tersangka. Petugas segera melakukan penggeledahan dan menemukan 2 kg sabu dari tangan tersangka. Petugas berhasil mengamankan 2 orang tersangka dengan inisial MI dan MRR. Kedua tersangka diancam pasal tentang narkotika dengan hukuman penjara paling lama seumur hidup. Pada saat akan diperiksa di terminal kedatangan, para tersangka ini ada gerak-gerik mencurigakan untuk menghindari scanning barang pelaluan X-ray. Karena ananya gerak-gerik yang mencurigakan ini, kemudian petugas Polres Pelabuhan Tanjung Priuk dari Polsuk sektor Pelni dan satuan resepsi narkoba mengamankan pelaku 2 orang ini. Selanjutnya diakon kegeledahan dan di tasnya ditemukan narkotika jenis sabu seberat 2 kg. Dari Jakarta, Aulia melaporkan. Selamat menikmati.